Cersil kisah tiga negara jilid 33. Kemudian Zheng Song menyadari bahwa Li UBS menghindari topik mengenai dataran barat dan dia ingin mengetahui pikiran Li UBS mengenai hal ini. Berapa banyakkah kota di Jingzhou ini, Paman Kasar? Zuge Liang menjawab, Jingzhou ini hanyalah tempat sementara. Kami meminjam daerah ini dari kerajaan selatan. Mereka selalu mengiring utusan untuk memintanya kembali. Tetapi sekarang, cuan kami telah menikahi putri keluargasan dan karena itu sekarang posisinya aman. Tetapi tetap saja daerah ini hanyalah sementara kami duduki. Dataran selatan sungguhlah luas. Tetapi tetap saja enam wilayah berserta 81 kotanya tidak memuaskan mereka. Penduduk di sana sangat kuat dan tanahnya subur. Pang Tong berkata, cuan kami, yang merupakan keluarga kekaisaran, dia pernah menduduki wilayah kekaisaran. Mereka yang lainnya adalah pemberontak, menguasai daerah dua kekaisaran semau mereka. Orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tidak akan mengakui perbuatan salah semacam itu. Cuan yang mulia, aku harap tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kebajikan macam apa yang telah ku perbuat sehingga aku berani berharap sesuatu dari masa depan kata Liu Beis. Cuan, kau adalah keturunan dinasti Han. Kemuliaanmu sudah diketahui ke seluruh penjuru dunia. Semua yang ada di atas bumi dan di bawah langit mendambakanmu. Kau harus mulai membangun kekuasaanmu dan mengambil posisi kaisar. Liu Beis terkejut mendengar pernyataan seperti itu, Cuan Ka sudah terlalu jauh. Hal ini tak pantas untukku. Tiga hari berturut mereka mengadakan perjamuan dan pesta arak. Tetapi selama itu tidak pernah mereka berbicara mengenai dataran barat. Dan ketika waktunya Zhang Song berpamitan, Liu Beis mengantarnya sejauh lima li, 2,5 kilometer, untuk mengucapkan selamat jalan. Liu Beis lalu mengangkat cangkir arak dan berkata, Aku sangat bersyukur kau mau datang kemari. Kau telah berada di sini tiga hari dan sekarang saatnya untuk berpisah. Siapa yang tahu kapan lagi aku mendapatkan kehormatan untuk menerima instruksimu. Ketika Liu Beis mengatakan hal ini, air matanya mengalir, tetapi dan menyembunyikannya dari Zhang Song. Sementara Zhang Song merasa tersentuh oleh hal ini dan akhirnya Zhang Song memutuskan untuk berbicara soal daerah barat. Aku telah berpikir bahwa aku akan datang kepadamu suatu hari. Tetapi sejauh ini aku tidak menemukan jalan. Di Jingzhou aku melihat Zhang Kuan di selatan dan Cao Cao di utara siap untuk menerkamu. Jadi aku rasa ini bukanlah tempat yang tepat bagi kau untuk menetap. Aku juga mengetahui hal ini, tetapi aku tidak memiliki tempat aman untukku pergi. Yei Zhou sangatlah terlindungi, dan tanahnya subur. Daerahnya padat dengan penduduk dan di sana para terpelajar akan tertarik dengan kebajikanmu. Jika kau mengerahkan tentara ke barat, kau akan dapat dengan mudah untuk berkuasa di sana dan mengembalikan kejayaan Han. Tetapi bagaimana aku akan melakukan hal ini? Penguasa daerah itu juga adalah keluarga kekaisaran. Seluruh wilayah itu mencintainya karena kebaikannya. Dan tidak ada orang lain yang dapat menghantikan kedudukannya. Aku bukanlah pengkhianat, tetapi di hadapanmu aku merasa dapat dengan mudah berkata jujur dan terbuka. Liu Zheng, pelindung kekaisaran wilayah Yei Zhou, adalah penguasa yang lemah dan tidak dapat menggunakan orang bijak dan berbakat. Dan juga Zheng Lu mengancam di utara. Rakyat di sana akan sangat senang dipimpin penguasa yang bijak. Perjalanan ini ku lakukan agar Cao Cao mendapatkan daerah barat untuk dilindunginya sehingga Zheng Lu TDK akan berani menyerang ke sana. Tetapi dia sangatlah sombong dan akhirnya aku menawarkan kesempatan ini padamu. Jika kau mau mengambil Yei Zhou, kau akan mendapatkan tempat untuk melawan Han Zhong dan setelah itu seluruh kekaisaran dapat kau kuasai. Kau akan melanjutkan garis keturunan Han, dan namamu akan tercatat dalam sejarah. Apakah hal itu bukan berarti ketenaran yang sebenarnya? Jika kau berpikir untuk mengambil daerahku, aku akan membantu apapun yang dapatku berikan. Tetapi apakah kau setuju dengan care ini? Aku sangat bersyukur kau memikirkanku. Tetapi Li Useng masih merupakan keluarga kekaisaran, aku akan dihujat oleh seluruh dunia jika aku menyerangnya. Ketika seorang pahlawan dilahirkan di dunia, tugasnya adalah untuk menjalankan takdirnya untuk memaksa dirinya dan melakukan apa yang terbaik yang dia bisa. Untuk menjadi yang terdepan dari antara yang lainnya. Pada saat yang sama kau tampaknya gagal melihat kesempatan ini dan aku khawatir yang lainnya akan mengambil Ye Izu. Penyesalan selalu datang terlambat. Aku harap kau memikirkan kata-kata ini. Dan aku mendengar bahwa alam di sana sangatlah sulit, banyak gunung tinggi dan air terjun serta jalan yang sempit dan banyak jurang. Bagaimana daerah seperti itu dapat diserang? Lalu Zheng Song menyerahkan sebuah peta dan berkata, aku sangat tersentuh oleh kebajikanmu dan aku akan memberikan peta daerah itu, di sana dengan jelas dapat kau ketahui jalan dan sungai yang kau dapat lalui. Liu Beis membuka peta itu. Semuanya dipenuhi dengan catatan, panjang dan lebar dan hal-hal penting lainnya semua ada di sana. Titik dua strategis dan bukit semua ditunjukkan di sana dan sungai dapat diketahui dengan jelas. Semua hal yang perlu diketahui telah ditulis di sana. Zheng Song lalu menambahkan, Tuan, kau dapat segera menyiapkan rencanamu. Aku mempunyai dua orang teman yang dapat membantumu dan ketika mereka melihatmu, kau dapat berbicara jujur dengan mereka. Nama mereka adalah Fazeng dan Mengda. Liu Beis segera mengucapkan terima kasih kepada Zheng Song. Kata Liu Beis, Selama langit di atas tidak bertambah tua dan rumput hijau tetap ada, begitu juga aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Dan ketika aku telah menyelesaikan tugas-tugasku, kau akan mendapatkan imbalan. Aku tidak menginginkan imbalan. Dapat bertemu dengan Tuan yang bijak seperti dirimu, aku telah sangat puas, jawab Zheng Song. Zheng Song segera pergi kemudian dan Guan Yeu mengawalnya untuk beberapa li. Setelah tiba di Yeizhou, Zheng Song segera mengunjungi temannya Fazeng yang bersal Dr. Fu Feng. Dia menceritakan mengenai keangkuhan Cao Cao. Cao Cao adalah seorang yang patut dikasihani dan tidak patut disanjung. Aku telah menjanjikan Yeizhou pada Liu Beis, dan aku menginginkan saran dan bantuanmu, kata Zheng Song. Aku jege berpikir bahwa Liu Zheng terlalu lemah dan aku juga ingin mengikuti Liu Beis. Jadi kita sama dalam hal ini, kata Fazeng. Segera Mengde tiba. Mengde dan Fazeng adalah orang dari kota yang sama. Ketika Mengde memasuki ruangan, dia melihat mereka berdua sedang membicarakan sesuatu yang rahasia. Dan dia berkata, Aku tahu apa yang kalian bicarakan. Kalian berencana menyerahkan Yeizhou kepada orang lain. Memang benar begitu. Kau telah menduganya dengan benar, kata Zheng Song. Tetapi kepada siapa kami akan menyerahkannya, apakah kau tahu? Tanya Fazeng. Hanya ada satu orang yaitu Liu Beis, kata Mengde. Lalu mereka bertiga tertawa bersama. Lalu Fazeng berkata pada Zheng Song, Kau akan menemui tuan kita esok hari. Bagaimana mengenai hal ini? Aku akan meminta kalian berdua dikirim ke Jingzhou untuk suatu tugas. Mereka berpikir bahwa ini adalah rencana yang baik. Keesokan harinya Zheng Song menemui Liu Zheng dan berkata, Cao Cao adalah pemberontak yang menginginkan seluruh kekaisaran untuk dirinya sendiri. Aku juga merasa dia mengincar derah ini. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Tanya Liu Zheng dengan ketakutan. Aku memiliki sebuah rencana. Liu Beis di Jingzhou adalah keluarga kekaisaran JG yang artinya masih keluargamu dan dia sangat dermawan juga baik. Cao Cao sangat terpukul oleh kekalahannya di Acibi, dan Zheng Lu juga mengancam dari utara akan datang. Saranku adalah kau bersekutu dengan Liu Beis untuk menghadapi Cao Cao dan Zheng Lu. Aku juga berpikir hal yang sama untuk beberapa waktu. Dapatkah kau merekomendasikan seorang utusan yang pantas untuk menjalankan rencana ini? Tanya Zheng Lu. Yang pantas hanya Fa Zheng dan Mengeda. Akhirnya kedua orang itu dipanggil menghadap dan sebuah surat dipersiapkan untuk dibawa olehnya. Fa Zheng diperintahkan sebagai utusan untuk menemui Liu Beis sedangkan Mengeda diutus untuk membawa pasukan dan menyambut kedatangan Liu Beis ke dataran barat. Sementara mereka masih membahas perincian kebijakannya, tiba-tiba seseorang masuk dan dia berkata, Tuanku, 41 kota di wilayah ini akan hilang jika kau mendengarkan saran Zheng Song. Zheng Song terkejut dan berbalik melihat si pembicara itu, dia adalah Wang Kuan dari Ksiliang. Dia adalah sekretaris utama di Istana Pelindung Kekaisaran. Liu Sheng berkata, kenapa kau berkata seperti itu? Liu Beis adalah masih keluarga Kekaisaran dan juga keluarga ku oleh karena itu aku meminta dukungannya. Aku mengetahui semua hal tentang dia. Dia memiliki pikiran yang tidak sempit, hal ini menyebabkan banyak orang mengikuti dia. Dan hatinya yang lembut dapat meluluhkan apapun yang keras. Dia pemberani lebih dari yang lainnya. Dia mendapatkan hati rakyat, yang jauh dan yang dekat semuanya selalu melihat padanya. Dia juga mempunyai penasehat yang terbijak yaitu Zuge Liang dan Pang Tong serta memiliki jenderal paling berani yaitu Guan Yeu, Zheng Fei, Zhao Yun, Wang Zhong dan Wei Yan. Tetapi jika kau memanggilnya kemari dan membawa prajurit, apakah pikirmu dia akan mau menjadi bawahanmu? Dan jika kau memperlakukan dia sebagai tamu kehormatan, dapatkan negara mempunyai dua pemimpin? Dengarkan, aku tuanku, dan posisimu akan kokoh seperti gunung Taisan. Tidak mendengar aranku maka posisimu akan rapuh seperti kulit telur. Zheng Song ini baru saja pergi ke Jingzhou, di mana aku yakin gak menyusun rencana dengan Liu Beis. Bunuhlah orang ini dan juga akhiri hubunganmu dengan Liu Beis. Maka hal itu akan membawa kebahagiaan untuk tanah ini. Anru Taisan, kata-kata yang sering digunakan sebagai ungkapan kekuatan. Artinya kokoh seperti gunung Taisan. Dalam kata-kata puisi Cina kuno biasanya ditulis Anru Pansi, Anru Taisan. Tetapi bagaimana caranya aku untuk melawan kedua musuhku yang lain? Tanda petik. Perkuat kota-kotamu, galilah parit dan buatlah tembok dua kota yang tinggi. Lalu kau dapat menunggu serangan musuh datang. Jika para pemberontak ini menyerang daerah kita, maka posisi kita akan berada di ujung tanding. Jika saranmu kita hanya menunggu maka itu hanya omong kosong saja. Liu Zheng tidak menyetujui saran Wang Kuan, dan Fa Zheng sedang akan pergi ketika seorang lainnya lagi berteriak, tidak, jangan. Kalau ini adalah Wang Lei yang berbicara. Dengan memberi hormat, Wang Lei berdiri dan berbicara Tuan Ku akan membawa bencana pada dirinya sendiri jika Kuan mendengarkan saran Zheng Song ini. Aku tidak merasa seperti itu. Aku membuat persekutuan dengan Liu Beis karena ingin melawan Zheng Lu dan Cao Cao. Penyerangan Zheng Lu hanyalah masalah di kulitnya saja. Jika Liu Beis sampai masuk daerah ini maka ini dapatlah disebut penyakit dalam. Liu Beis adalah seorang pemberani yang sangat licik. Dahulu dia mengikuti Cao Cao dan akhirnya menyusun rencana untuk membunuhnya. Lalu dia ikut Sang Kuan dan sekarang dia mengambil Jing Zhou. Hal ini menunjukkan karakternya dan rencananya. Pikirmu kalian berdua dapat tinggal bersama dan keadaan akan sama. Jika kau mengundang dia, maka Su akan hilang. Tidak ada lagi omong kosong. Liu Beis berasal dari keluarga yang sama denganku dan di ATDK akan mengambil milikku, kata Zheng Lu dengan marahnya. Dia memerintahkan agar Fa Zheng segera pergi dan menjalankan rencananya. Dan akhirnya Fa Zheng pun berangkat dan sampai di Jing Zhou. Setelah mengecapkan salam, Fa Zheng menyerahkan surat Liu Zheng kepada Liu Beis yang langsung membacanya. Surat itu membuat senang Liu Beis yang segera mengadakan perjamuan bagi Fa Zheng dan ketika mereka telah terlena oleh arak, dia menyuruh para pengawal dan pelayannya keluar serta berbicara DGN Fa Zheng berdua saja. Kawan, aku telah lama mengagumi dirimu dan Zheng Song telah menceritakan kebajikanmu. Aku akan sangat senang untuk mendengar saran-saranmu. Fa Zheng langsung bersujud dan berkata, hal ini terlalu berlebihan untukku yang hanya seorang pelayan dari Su. Tetapi mereka selalu berkata bahwa kuda akan meringkik jika melihat Bole, Dewa Kuda, dan ketika seseorang menemukan tuannya, dia akan rela mati untuknya. Sudahkah kau pikirkan mengenai usulan Zheng Song, General? Tanda petik. Aku selalu menjadi pengembara, biasanya selalu menderita dan bersedih. Aku telah lama berpikir bahwa burung yang paling kecil pun akan menemukan tempat untuk bertenggir apalagi aku yang seorang manusia. Tanahmu sangatlah subur dan menggoda untukku rebut tetapi penguasanya adalah keluarga ku dan aku tidak dapat menyusun rencana unut mengambil daerah itu dan menyakitinya. Ya, Ye Izo itu sangat subur dan baik. Tetapi tanpa seorang pemimpin maka daerah itu tidak akan berguna. Liu Zheng tidak tahu bagaimana caranya menggunakan orang-orang bijak dan karena itu seseorang harus menggantikannya. Saat ini aku menawarkannya ke dalam tanganmu dan kau tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Jika kuah setuju, aku akan melayanimu sampai mati. Liu Bei selalu menunjukkan rasa terima kasihnya dan berkata, Biarkan aku berpikir untuk beberapa saat dan mencari nasihat terlebih dahulu. Lalu perjamuan itu pun berakhir dan Fazeng berpamitan. Zuge Liang mengantar Fazeng ke penginapannya sementara Liu Bei berpikir. Lalu Pang Tong berkata, kau harus memutuskan untuk tidak mengambil keputusan yang bodoh. Kau cukup pintar tuanku dan mengapa kau masih ragu? Apa yang harus ku jawab kepadanya? Tanya Liu Bei. Eis. Kau tahu di sekitar kita, San Kuan di selatan dan Cao Cao di utara dan karena hal ini kau tidak akan mencapai tujuanmu. Sekarang di hadapanmu terpampang daerah yang padat penduduk, subur dan kaya, serta pertahanan alaminya sangat baik. Kau telah mendapat janji akan mendapat bantuan dari dalam dan ini seperti hadiah dari langit. Kenapa kau masih ragu? Sekarang di dunia ini ada dua hal yang berlawanan seperti api dan air. Lawanku adalah Cao Cao. Dia sangat berkuasa dan aku telah lama menderita. Dia kejam dan aku memiliki kasih kepada rakyat. Dia bersiasat untuk menduduki kekaisaran sedangkan aku jujur ingin mengembalikan Han. Dalam segala hal aku berlawanan dengan dia. Aku menolak untuk kehilangan kepercayaan rakyat dan dunia hanya untuk keuntungan sesaat. Pangtong tersenyum atas kata-kata ini dan berkata, Kata tuanku sangat selaras dengan kebaikan universal. Tetapi hal seperti itu tidak cocok di zaman pergolakan seperti ini. Seseorang harus mengambil kesempatan, menguasai yang lemah dan menyerang mereka yang kacau. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Raja Tang dan Raja Wu. Jika setelah pendudukan kau mengatur administrasi daerah itu dengan baik dan membuat daerah itu menjadi daerah yang besar, apakah kau akan dipersalahkan karena melakukan hal ini? Ingatlah jika kau tidak mengambilnya sekarang maka seseorang akan mengambilnya nanti. Liu Bees menyadari kebenaran di dalam kata-kata pangtong, kata-katamu adalah seperti permata. Mereka akan selalu kuingat di dalam hatiku. Segera dia memanggil Zuge Liang untuk membahas masalah pengerahan pasukan kebarat. Zuge Liang berkata, daerah ini sangatlah penting dan harus dijaga dengan baik. Liu Bees menjawab, aku, pangtong dan Wang Zhong serta Wei Yan akan pergi kebarat, kau dan tiga jenderal terbaik, Guan Yeu, Zhang Fei dan Zhao Yun akan menjaga Jingzhou. Guan Yeu diperintahkan menjaga Xiang Yang dan celah sempit King Yi. Zhang Fei diperintahkan untuk menjaga empat daerah di sekitar sungai dan Zhao Yun berkemah di Jiangling. Ketika 50 ribu prajurit akan berangkat kebarat, lalu datanglah Liao Hua untuk mengikuti Guan Yeu. Dia dan pasukannya akhirnya disertakan sebagai anak buah Guan Yeu. Pada saat itu musim dingin tiba. Segera mereka akhirnya bertemu dengan pasukan di bawah Mengda yang beranggotakan 5 ribu prajurit sebagai pasukan yang mengawal mereka memasuki Yeizhou. Liu Beis memberitahukan pada Liu Zhang bahwa dia telah memasuki daerah Yeizhou. Liu Zhang segera memerintahkan agar kota-kota yang dilalui Liu Beis untuk memberikan jalan dan menjamunya. Liu Zhang menginginkan keluar sendiri untuk menyambut Liu Beis dan memerintahkan agar tandu disiapkan. Pada saat ini Wong Kuan, orang yang dengan gigih menolak kedatangan Liu Beis, mulai kembali memprotes. Tuanku, jika kau keluar maka kau akan berada dalam bahaya. Aku telah lama mengikutimu dan aku ingin mencegahmu menjadi korban siasat orang lain. Aku harap kau memperpimbangkan kata-kataku ini. Zhang Song berkata, kata-katanya adalah kata orang yang ingin menimbulkan keretakan di antara keluarga. Liu Zhang lalu berkata dengan marah pada Wong Kuan, aku telah memutuskan dan kenapa kau masih menentangku. Wong Kuang lalu bersujud sampai ke tanah dan menangis. Lalu Liu Zhang yang akan segera keluar dan melewati Wong Kuan, tiba-tiba Wong Kuan menarik kaki jubah Liu Zhang agar dia tidak pergi. Liu Zhang yang marah memanggil pengawal untuk membawa keluar Wong Kuan, akhirnya Wong Kuan ditarik keluar dan dia masih menangis. Ketika Liu Zhang telah sampai di luar dan mau menuruni tangga istana, seseorang datang dan berkata, Tuanku, apakah kau tidak mau mendengarkan kata-kata dari orang yang setia seperti Wong Kuan? Dan dia juga bersujud di bawah tangga itu, dia adalah Li Hui dari Jian Ning. Kaisar mungkin mempunyai menteri yang akan memprotesnya dan ayah mungkin akan mempunyai anak yang menentangnya. Wong Kuan telah mengabdi dengan setia padamu, kau harus mendengarkannya. Untuk membiarkan Liu Beis masuk kemari adalah seperti menerima hari mau masuk dalam rumahmu. Liu Beis adalah saudaraku dan tidak akan mencelakakan aku. Dan siapapun JG yang menentangku akan dihukum mati. Akhirnya Li Hui pergi. Para pejabat disu hanya memikirkan keselamatan keluarga mereka dan tidak lagi memikirkan dirimu. Jenderal-jenderal sangat sombong dan setiap dari mereka memiliki rencananya sendiri. Dua, jika kau tidak mendapatkan dukungan Liu Beis untuk mengalahkan musuh maka aku yakin kau akan wancur. Aku tahu rencana ini adalah untuk kepentinganku sendiri, kata Liu Zhang. Segera dia menaiki kudanya untuk pergi ke jembatan Pohon Elm. Lalu ada prajurit yang melaporkan padanya, Wang Lui telah menggantung dirinya secara terbalik di atas gerbang kota. Di tangannya dia memegang pisau. Dia berkata apabila kau tidak mendengarkan kata-katanya, dia akan menggunting tali itu dan mati di kakimu. Liu Zhang pergi ke gerbang kota dan melihatnya. Dia kemudian marah dan berkata, kenapa kau mempermalukanku ketika aku akan menyambut seorang yang baik yang kuanggap seperti menyambut saudaraku sendiri? Pada saat ini Wang Lui menangis keras sekali dan dia memotong tali itu, dia jatuh ke tanah dan mati. Liu Zhang membawa 30.000 prajurit dan keluar untuk menyambut Liu Beis dan dia juga membawa seribu kereta persediaan serta hadiah lainnya. Liu Beis berkemah di sungai Dian. Selama perjalanan orang-orang membawakan hadiah dan Liu Beis telah memberi perintah agar pasukannya membayar apapun yang mereka ambil, Jika membangkang maka akan dihukum mati. Akibatnya penduduk keluar secara berkerumun untuk melihat kedatangan pasukan ini. Liu Beis menenangkan mereka dengan berjanji pasukannya tidak akan menyakiti penduduk. Lalu Fa Zhang memberikan surat rahasia kepada Pang Tong. Surat itu berasa dari Zhang Song yang menasehati untuk membunuh Liu Zhang di tempat penyambutan. Pang Tong berkata, Janagan bicarakan apa-apa dulu mengenai hal ini. Setelah kedua Liu itu bertemu mungkin ada kesempatan tetapi semua ini terlalu dini. Rencana kita akan berantakan. Jadi mereka tidak melanjutkan membahas rencana itu. Tempat pertemuan diadakan di Fuchang. Tempat itu berjarak 250 lidarit Shangdu, ibu kota Yeizhou. Liu Zhang tiba pertama dan mengiring utusan menyambut Liu Beis. Kedua pasukan berkemah di sungai Fung. Liu Beis kemudian pergi ke kota untuk menemui Liu Zhang dan mereka melakukan apa yang saudara lakukan jika mereka bertemu. Mereka berbincang-bincang layaknya seorang kakak DGN adik. Lalu perjamuan diadakan dan setelah ini keduanya kembali ke tempatnya masing-masing. Liu Zhang berkata, konyol sekali apa yang dikhawatirkan oleh Wong Kuan dan Wong Le'i. Mereka tidak mengerti mengenai ikatan keluarga. Aku melihat dia sangat baik dan mulia. Dan dengan dukungannya aku tidak akan takut berhadapan DGN Cao Cao atau Zhang Lu. Aku berhuntang rencana ini pada Zhang Song. Walaupun begitu, beberapa dari pejabatnya tidak setuju dan sekelompok dari mereka menasehati untuk berhati-hati. Jangan bergembira dahulu, Tuanku. Karena Liu Beis adalah orang yang keras walaupun tampaknya lembut dari luar. Kau belum membangunkan dia dan lebih baik kau berhati-hati. Kalian semua terlalu khawatir. Saudaraku itu bukanlah penjahat. Aku yakin itu. Ketika Liu Beis telah kembali ke tendanya, Pang Tong datang dan menanyakan bagaimana tanggapan Liu Beis atas Liu Zheng. Dia tampaknya orang yang jujur, kata Liu Beis. Dia cukup baik, tetapi beberapa dari bawahannya tidak setuju atas masalah yang terjadi saat ini dan aku tidak berani menjamin bahwa tidak akan percobaan pembunuhan. Jika kau mau mengikuti saranku, kau dapat membunuh Liu Zheng di sebuah perjamuan. Taruhlah seratus prajurit di belakang tempat perjamuan itu, dan dengan tanda darimu maka selesailah sudah pekerjaan kita. Yang perlu kita lakukan tinggal pergi ke Changdu. Tidak perlu pedang dikeluarkan dan panah dilesatkan. Dia adalah saudaraku dan telah memperlakulanku dengan baik. Aku pendatang baru dan sejauh ini tidak mengenal daerah ini. Perbuatan seperti itu akan membuatku dikutuk seisi dunia. Aku tidak akan membuat diriku dibenci seperti itu. Rencana ini bukanlah milikku. Rencana ini berasal dari Zheng Song, yang mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan. Pada saat ini Fazeng datang dan berkata, hal ini bukan untuk kita saja, tetapi adalah keinginan langit. Liu Zheng dan aku berasal dari keluarga yang sama dan aku tidak ingin menyakiti dia, kata Liu Beis. Tuan, kau salah. Jika kau tidak bertindak sesuai dengan saran kami, maka Zheng Lu akan mengambil Su sebagai balas dendam atas kematian ibunya. Lalu ketika itu terjadi apakah yang kau dapatkan setelah melakukan perjalanan sejauh ini? Majulah dan kesuksesan menjadi milikmu. Mundur dan kau tidak mendapatkan apapun. Penundaan adalah yang paling berbahaya. Setiap saat rencana ini bisa bocor dan orang lain akan mengambil keuntungan dari hal ini. Hari ini adalah hari ketika langit tersenyum padamu. Bertindaklah sebelum Liu Zheng curiga. Fazeng dan Pang Tong berdua berusaha menyakinkan Liu Beis atas rencana ini. Lia Ohwa yang tiba-tiba datang untuk bergabung dengan Guan Yeu. Lia Ohwa ini dulu pernah bertemu dengan Guan Yeu ketika Guan Yeu sedang mengawal kakak-kakak iparnya pergi menemui Liu Beis yang kala itu berada di tempat Yuan Shao. Lia Ohwa pada saat itu adalah gerombolan perampok yang di mana temannya Du Yuan menangkap kedua kakak ipar Guan Yeu. Lia Ohwa setelah mengetahui siapakah kedua wanita itu akhirnya melepaskannya dan mengantarkannya kepada Guan Yeu setelah lebih dahulu membunuh Du Yuan. Saat itu Guan Yeu menolak karena Lia Ohwa adalah perampok yang juga mantan anggota pemberontak jubah kuning. Dan juga karena usia Lia Ohwa yang masih sangat muda, yaitu sekitar 15-16 tahun. Sekarang ketika pasukan Liu Beis pergi ke Yei Zou, hal itu telah 11 tahun berlalu dan berarti sekarang umur Lia Ohwa sekitar 27 tahun. Ketika menolak, Guan Yeu mengatakan pada Lia Ohwa bahwa Lia Ohwa harus membayar dahulu semua kejahatannya sebelum boleh bergabung dengannya. Dalam suatu cerita dikisahkan Lia Ohwa akhirnya pergi mencari seorang guru untuk belajar ilmu spiritual. Dia banyak membantu orang-orang dan akhirnya menjadi terkenal di daerah timur. Suatu kali gurunya pernah pergi bertapa ke atas gunung dan Lia Ohwa harus ikut bersamanya selama 3 tahun bermeditasi di atas gunung. Menurut legenda, akibat pertapaannya ini Lia Ohwa berhasil mendapatkan ilmu awet muda, gurunya kemudian pergi ke Yei Jun. Lia Ohwa berada di Ksiakau ketika mendengar mengenai Jenderal Guan Yeu yang menjaga daerah Ksiangyang. Lalu dia kemudian datang menemui Guan Yeu sambil menceritakan kisahnya dan memohon untuk diizinkan bergabung. Guan Yeu lalu menanyakan hal ini pada kakaknya dan Liu Beis meminta Zuge Liang memutuskan untuknya. Lalu Zuge Liang menanyakan siapakah guru Lia Ohwa itu, namanya adalah Zuo Chi. Zuge Liang lalu berkata bahwa tanduk hitam telah menurunkan tanduknya. Dan akhirnya Zuge Liang meminta Guan Yeu untuk membawa Lia Ohwa di dalam pasukannya. Mengenai umur Lia Ohwa. Walaupun Pang Tong dan Fa Zeng terus memaksa, Liu Beis dengan teguh menolak rencana pembunuhan Liu Zeng dengan mengadakan perjamuan walaupun itu artinya tidak akan mendapatkan seluruh daerah dataran barat. Keesokan harinya ada sebuah perjamuan lagi diadakan, saat ini di dalam kota Fuchang di mana Liu Beis dan Liu Zeng berbicara saling terbuka satu sama lain dan mereka sangat bersahabat. Ketika semua telah terlena oleh arak dan musik, Pang Tong berbicara kepada Fa Zeng, karena tuan kita tidak mau mengikuti rencana kita, kita lebih baik menyuruh Wei Yan untuk melakukan tarian pedang dan membunuh Liu Zeng. Wei Yan segera datang, dengan pedang di tangan dan dia berkata, tidak ada hiburan lain di pesta ini, mungkin aku akan dapat memperlihatkan tarian pedang untuk menghibur kalian semua. Segera Pang Tong memanggil beberapa pengawal bersenjata dan mengatur mereka di daerah sekitar tempat perjamuan sampai Wei Yan sudah menjalankan rencananya. Melihat hal ini para pejabat Liu Zeng mulai bertatapan dengan sinar metu-metu bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu salah seorang diri mereka, Zeng Ren, mengeluarkan pedangnya juga dan berkata, seorang lawan diperlukan untuk membuat tarian pedang ini berjalan baik. Jadi aku akan menunjukkan kemampuanku juga. Lalu mereka berdua memulai tarian itu, ketika beberapa saat Wei Yan merasa tidak ada jalan maka dia menatap Liu Feng yang segera mengerti dan mengambil posisi. Segera tiga orang jenderal dari barat juga mengikuti berdiri dan bermain pedang serta berkata, dan kamu bertiga akan ikut juga. Ini akan menambah hiburan dan kesenangan di tempat ini. Tetapi Liu Beis mulai melihat bahwa masalahnya mulai serius. Dia segera mengeluarkan pedang salah satu pengawal ia, dia berdiri di tengah ruangan perjamuan itu dan berteriak, kita semua tampaknya terlalu banyak minum hingga mabuk. Tidak ada yang perlu kita masalahkan mengenai hal itu, tetapi ini bukanlah perjamuan Hangmen, di mana pembunuhan akan dilakukan. Segera singkirkan pedang kalian atau aku akan membunuhmu. Mengapa membawa pedang di sebuah pertemuan antar saudara kata Liu Zheng, di saat yang sama memerintahkan para bawahannya untuk menyingkirkan senjata-senjata mereka. Lalu Liu Beis memanggil semua Jenderal Liu Zheng dan memberi mereka arak seraya berkata, kalian tidak perlu ragu lagi. Kami berdua adalah bersaudara, dari darah dan daging yang sama. Kami membicarakan suatu rencana besar dan tujuan kami adalah satu. Para Jenderal Liu Zheng segera berterima kasih dan pergi. Liu Zheng berkata pada Liu Beis, saudaraku, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini, lalu mereka duduk sambil minum-minum sampai larut malam, keduanya merasa sangat senang. Ketika Liu Beis mencapai kemahnya, dia menyalahkan pangtong karena telah menyebabkan kekacauan itu. Kenapa kau memaksaku untuk melakukan suatu perbuatan yang salah? Hal seperti ini tidak boleh terulang kembali, kata Liu Beis. Pangtong segera berpamitan dan menarik napas dalam-dalam. Ketika Liu Zheng mencapai kemahnya, pemimpinnya menunggu dia dan berkata, Tuan, kau melihat maksud sebenarnya dari perjamuan itu, kami berpikir bahwa akan lebih bijak jika kau kembali ke dalam kota. Saudaraku itu berbeda dari manusia pada umumnya, jawab Liu Zheng. Dia mungkin tidak merencanakan pembunuhan ini, tetapi orang-orang di samping dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memanfaatkan tanah ini demi keuntungan mereka sendiri. Janagan kau menabur perpercahan di antara kami dan membuat kami saling membenci, kata Liu Zheng. Suatu hari, dia dan Liu Beis sedang bersantai-santai di tempat peristirahatan Liu Zheng. Kemudian tiba-tiba prajurit perbatasan datang dan melaporkan bahwa pasukan Zheng Lu telah menyerang Yei Zou dan sekarang berada di benteng perbatasan Jia Meng. Segera Liu Zheng meminta Liu Beis untuk pergi dan mempertahankan tempat itu. Liu Beis setuju dan segera menuju ke tempat itu dengan pasukannya. Segera para bawahan Liu Zheng meminta tuannya untuk segera menempatkan pasukannya di titik dua strategis, sehingga untuk menjaga kemungkinan Liu Beis mencoba merebut daerah itu. Awalnya Liu Zheng tidak ingin dan menolak, tetapi setelah mereka memohon padanya dengan sangat, dia pun akhirnya menyerah dan mengizinkan hal itu. Dia mengirim Yang Huai menjaga Baesui, Gao Pei ke Sungai Fu, dan Yan Yan dipercaya untuk menjaga Baesou. Lalu Liu Zheng kembali ke Chengdu dan Liu Beis segera pergi ke Jia Meng. Setelah tiba di sana, Liu Beis segera memenangkan hati rakyat di sekitar sana dengan menjaga disiplin ketat pasukannya. Berita mengenai apa yang terjadi di barat ini terdengar di selatan dan Sang Kuan menggumpulkan semua penasehatnya untuk membahas masalah ini. Lalu Gu yang berkata, aku memiliki suatu rencana untuk diusulkan. Liu Beis dan pasukannya sekarang jauh dan terpisah oleh daerah yang sulit untuk dilalui. Oleh karena itu, saranku adalah untuk merebut daerah sekitar sungai dan membuka jalan menyerang Ke Jingzhou dan Xiyang Yang, mereka pasti akan jatuh ke tanganmu. Rencana ini sungguh baik, kata Sang Kuan. Tetapi tiba-tiba ada suara terdengar dari belakang tirai, dan berkata, kau harus menghukum mati orang yang barusan merencanakan kematian dari putriku. Semua orang terkejut, ternyata itu adalah suara ibu Suri San. Lebih lagi, dia tampak sangat marah ketika dia masuk dan berkata, apa yang akan terjadi pada putri satu-satunya deriku yang merupakan istri Liu Beis. Dia lalu berbalik dengan mata penuh hamarah dan berkata pada Sang Kuan, kau adalah pewaris saya dan kakakmu dan mendapatkan semua tanah ini tanpa usaha sedikitpun. Tetapi kau masih tidak puas dan melupakan apa yang telah diraih oleh darah dan dagingmu sendiri serta ingin mengorbankan adikmu hanya untuk menambah sedikit tanah milikmu. Bukan, bukan begitu. Aku tidak akan pernah ingin melanggar keinginan dan perintah ibu, ibu Suri San segera pergi dari ruang pertemuan itu dan dia masih tampak sangat marah. Sang Kuan lalu menarik napas dalam-dalam dan bersedih. Kita kehilangan kesempatan ini. Kapan kan Jing Zhou akan menjadi milikku? Sementara dia masih merenung, Zhang Zhao datang dan berkata, apa yang menyebabkan tuanku bersedih? Bukan masalah besar, hanya saja hari ini aku gagal mendapatkan keinginanku. Kesulitan ini mudah untuk dihilangkan. Pilihlah beberapa orang terpercaya dan perintahkan dia membawa surat rahasia pada Zhang Zhang Xiang serta katakan bahwa ibunya sakit keras. Berikan dia 500 orang pengawal dan perintahkan dia untuk segera keluar dari Jing Zhou. Mendengar bahwa ibunya ingin menemuinya, dia pasti akan segera pulang ke rumah dan mungkin dia akan membawa anak semata wayang Liu Bees dengannya. Liu Bees pasti akan mau untuk menukar Jing Zhou dengan putranya. Jika dia tidak mau kau tetap dapat untuk mengirim pasukan. Rencana ini sangat baik. Aku akan mengirim Zhou San, dia adalah seorang pemerani. Dia biasanya selalu menemani kakakku di masa mudanya. Dia adalah orang yang tepat untuk pergi. Rahasiakanlah hal ini dan perintahkan Zhou San untuk segera berangkat, kata Zhang Zhao. Lalu diputuskan bahwa Zhou San membawa dengannya 500 orang prajurit yang menyamar menjadi pedagang. Dia menurunkan jangkar di tepi sungai dan mendarat. Dan dia segera pergi ke kediaman Liu Bees dan meminta izin bertemu Lady San dan kemudian memberikan surat padanya. Ketika dia telah membaca bahwa ibunya sedang sekarat, dia mulai menangis dan menanyakan banyak hal kepada Zhou San. Zhou San lalu mengarang cerita dan berkata, Ibu Suri San sangat menginginkan melihat dirimu. Jika kau tidak segera pergi, aku takut semuanya akan terlambat. Ibu Suri San juga ingin melihat si kecil Liu Chen sebelum dia mati. Lady San berkata, kau tahu bahwa Paman Kaisar sedang berada di barat. Dan aku harus memberitahukan pada Guru Naga bahwa aku ingin pulang. Tetapi apa yang akan kau lakukan jika Guru Naga berkata dia harus memberitahukan dahulu pada suamimu dan menunggu persetujuannya? Tanya Zhou San. Tampaknya tidak mungkin aku pergi tanpa meminta persetujuan. Perahuku sudah menunggu di tepi sungai dan kau hanya perlu keluar dari kota ini dan kami akan mengantarmu, kata Zhou San. Berita mengenai ibunya yang sekarat telah sangat membuat gelali sah San Sang Siang. Dia segera meminta tandunya disiapkan dan dengan membawa Liu San bersamanya dia pergi menuju tepi sungai. Dia segera berangkat sebelum orang-orang di istananya memberitahukan padanya mengenai apa yang dilakukan olehnya. Tetapi ketika perahu baru saja berangkat tiba-tiba terdengar suara berteriak, jangan pergi dahulu. Biarkan aku mengucapkan salam perpisahan pada Lady San. Suara itu adalah teriakan Zhou Yun. Dia baru saja kembali dari inspeksi pasukan di sekitar sungai ketika dia mendapat laporan bahwa Lady San pergi. Segera dia menuju tepi sungai secepatnya dan dia tiba-tiba tepat pada waktunya. Perahu itu telah mulai mengembangkan layarnya dan Zhou San berdiri di anjungan dengan tombak di tangannya. Siapakah kau berani sekali menghalangi perjalanan nyonyamu teriak Zhou San. Zhou San memerintahkan agar prajuritnya segera berlayar dan dia juga meminta mereka untuk menyiapkan senjatanya untuk bertempur. Perahu ini bergerak dengan bantuan angin dan arus yang kuat. Tetapi Zhou Yun berusaha mengikuti di sepanjang tepi sungai. Nyonyaku boleh pergi kemana saja dia suka, tetapi aku hanya ingin mengucapkan sepatah kata padanya, teriak Zhou Yun. Zhou San berpura-pura tidak mendengar dan memerintahkan prajuritnya untuk meningkatkan kecepatan. Zhou Yun mengikuti dari tepi sungai sejauh 4 sampai 5 km lalu dia melihat ada perahu nelayan sedang berada di tepi sungai. Dia segera turun dari kudanya dan naik ke atas perahu itu. Kemudian dia meminta para nelayan mengantarkannya kepada perahu yang ditumpangi Lady San. Ketika dia mendekat, para prajurit dari dataran selatan menghalau dia dengan tombak. Segera dia menancapkan tombaknya pada lambung perahu Zhou San lalu dia melompat ke atas tombaknya dan tolakan dari batang tombaknya membuatnya terpental menuju ke atas geladak dari perahu itu. Dia lalu menyiapkan pedang langitnya. Para prajurit dari dataran selatan terkejut dan ketakutan, lalu Zhou Yun masuk ke dalam badan kapal itu dan di sana dia menemui Lady San dengan liucan di dalam pangkuannya. Kenapa kau bersikap kasar? Tanya Lady San dengan marah. Zhou Yun segera menaruh kembali pedangnya dalam sarungnya dan berkata, kemanakah nyonya akan pergi dan kenapa dia pergi secara diam-diam? Ibuku sakit dan sekarat. Aku tidak punya waktu untuk memberitahukannya pada siapapun mengenai keberangkatanku. Tetapi mengapa tuan muda juga kau ajak jika ingin mengunjungi orang sakit? Tanya Zhou Yun. Li Wuchan adalah JG anakku dan aku tidak akan meninggalkannya. Nyonya kau telah salah. Tuanku hanya mempunyai satu putra dan aku telah menyelamatkan putranya dari ratusan ribu pasukan Cao Cao di dalam perang besar di Chang Fan Po dan Dang Jang. Tidak ada alasan mengapa kau harus membawanya pergi. Lady San segera marah dan berkata, kau janagan mencampuri urusan keluargaku, kau prajurit rendahan. Nyonya, jika kau ingin pergi maka pergilah, tetapi tinggalkanlah tuan muda bersamaku, kau adalah pemberontak, melompat ke atas perau ini. Seperti itu teriak Lady San. Jika kau tidak meninggalkan tuan muda bersamaku, aku tidak dapat membiarkanmu pergi, terserah padamu apa yang akan kau lakukan, kata Zhou Yun. Lady San berkata kepada para pengawalnya dan memintanya untuk menangkapnya. Tetapi Zhou Yun tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan mereka. Kemudian dia berusaha merebut Liu Chen dari tangan Lady San, tetapi Lady San tidaklah selemah itu karena dia bisa ilmu bela diri. Zhou Yun yang tidak ingin melukai istri tuannya itu hanya mendorongnya sehingga terjatuh dan mengambil Liu Chen. Lalu dia naik menuju geladak perahu itu. Dia berusaha untuk mengarahkan perau ini kembali ke tepi sungai, tetapi tidak dapat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Lady San yang baru tersadar dari pingsannya segera berteriak dan meminta para pengawalnya merebut kembali Liu Chen. Tetapi Zhou Yun dengan sebelah tangannya menggengam pedang langit dan sebelahnya memegang putra tuannya itu tidak dapat didekati oleh siapapun. Zhou Yun memerintahkan agar perau mencari angin yang terbaik dan arus untuk segera dapat sampai ke tepi selatan. Perau itu telah berada di tengah-tengah sungai, di mana angin sangat kencang. Zhou Yun yang satu tangannya memegang Liu Chen tidak dapat berbuat banyak. Ketika tampaknya tidak ada harapan, Zhou Yun melihat ada sekelompok kapal perang mendukati, dia melihat bendera berkibaran dan genderang perang bertabuhan. Dia berpikir bahwa semuanya telah berakhir dan dia telah jatuh ke dalam perangkap dataran selatan. Ketika dia melihat bahwa yang berdiri di atas anjungan adalah Zheng Fei, dia sangat lega. Zheng Fei berteriak, kakak ipar, tinggalkan keponakanku. Zheng Fei sedang mengawasi daerah ini ketika dia mendengar kepergian kakak iparnya secara tiba-tiba. Dan dia segera membawa kapal-kapal perangnya menuju sungai Yew untuk mencegatnya. Dia tiba tepat waktu dan segera dengan pedang di tangan dan tombak ularnya dia naik ke atas kapal Zhou Yun. Ketika Zheng Fei sudah naik ke atas kapal, Zhou Yun mengeluarkan pedangnya dan bergerak ke arahnya. Zheng Fei yang melihat hal ini segera menusukan tombaknya dan dia pun tergeletak mati di atas gelada kapal itu. Kenapa kau bertindak sangat kasar teriak Lady Sun yang sekarang ketakutan. Kakak ipar, apakah kau tidak memikirkan kakakku ketika kau melakukan perjalanan gila ini? Hal semacam ini barulah hal yang kasar? Tanda petik. Ibuku sangat sakit dan ini adalah masalah hidup dan mati. Jika aku harus menunggu izin suamiku, aku pasti akan terlambat. Jika kau tidak membiarkanku pergi sekarang, aku akan membunuh diriku sendiri. Zhou Yun dan Zheng Fei lalu berdiskusi. Tampaknya tidak ada care untuk membenarkan bahwa seorang bawahan memaksa istri tuannya untuk melakukan bunuh diri. Lebih baik kita tetapi membawa anak ini dan membiarkan perahu dari selatan pergi. Mereka lalu berkata, kami tidak dapat membiarkan istri tuan kami untuk mati secara tidak terhormat. Jadi kami akan pergi sekarang. Kami percaya kau tidak akan melupakan tuan kami dan kau akan segera kembali. Dengan membawa Liu Chen, Zhou Yun dan Zheng Fei segera pergi dan kapal dari dataran selatan tetap melanjutkan perjalanannya. Cukup puas dengan keberhasilan ini. Kedua pendekar itu kemudian berlayar kembali. Sebelum mereka pergi jauh, mereka bertemu Zhu Ge Liang dengan sekelompok kapal perang menyusul. Dia sangat senang menemukan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan kembali Liu Chen dan ketiganya kembali ke Jingzhou di mana seluruh kejadian itu dituliskan di dalam surat yang segera dikirimkan pada Liu Beis. Ketika Lady San tiba di rumahnya dia menceritakan kematian Zhou San dan direbutnya Liu Chen. San Kuan langsung memarah atas gagalnya rencana ini dan dia bermaksud untuk menyerang Jingzhou sebagai balas dendam atas kematian utusannya ini. Sekarang karena adikku telah tiba kembali di rumah, maka aku tidak perlu takut lagi untuk menyerangnya. Dan aku akan segera membalaskan dendam kematian dari jendralku. Lalu dia memanggil para penasehatnya untuk mempertimbangkan sebuah ekspedisi. Tetapi belum mereka dapat memutuskan sebuah rencana, tiba-tiba datang berita bahwa Chao Chao mengirim pasukannya menuju selatan dengan 400 ribu prajurit. Dia ingin membalaskan kekalahannya di Cibi. Segera semua orang mencari Kero untuk memukul mundur penyerangan ini. Penasehat Zheng Hong yang sedang berada di rumahnya karena sakit baru saja meninggal dan dia mengirim surat wasiat kepada tuannya. Isi wasiat itu adalah agar pusat pemerintahan daerah selatan dipindahkan ke Moling. San Kuan membaca surat wasiat terakhir ini di dalam pertemuannya dengan para pejabatnya. Dia berkata, Zheng Hong sangat setia sampai kematiannya. Aku tidak dapat tidak memenuhi nasihat terakhirnya. Dan San Kuan segera memerintahkan untuk membangun kota yang diberi nama Si Deo di Moling. Dan dia mengubah nama daerah itu menjadi Jian Ye. Dia bermaksud untuk membangun ibu kota bagi seluruh kekuasaannya di sana. Jian Ye artinya fondasi kekuasaan. Jian Ye sekarang sudah tidak ada, namanya telah berubah menjadi Nanjing Nanjing. Sebagai pertahanan menghadai Cao Cao. Admiral Lu mengusulkan membuat benteng di tepi sungai Ruk Su. Beberapa pejabat tidak menyetujuinya dan berkata, ketika musuh muncul, kau harus mendarat di tepi sungai yang lain dan kemudian kembali. Lalu apa gunanya benteng di tepi sungai? Lumeng menjawab, seseorang harus menjaga segala kemungkinan. Menang dan kalah bisa saja terjadi. Jika ada masalah mendesak dan pasukan tidak dapat mencapai tepi sungai, dan bagaimana mereka akan berangkat? Mereka akhirnya membutuhkan tempat berlindung. San Kuan berkata, persiapan menghadapi kemungkinan dua. Usulan yang bagus. Jika kita mempersiapkan rencana untuk menghadapi masalah yang masih jauh maka kesedihan yang akan mendekat telah menghilang sebelum masalah itu tiba. Lalu mereka mengirim prajurit untuk membuat benteng di tepi sungai Ruk Su dan mereka bekerja siang dan malam. Segera benteng itu pun rampung. Di ibu kota, kekuasaan dan pengaruh Cao Cao sangatlah besar dan bertambah setiap harinya. Pene sehat tinggi, Dong Zhao mengusulkan gelar Raja Muda harus diberikan kepada Cao Cao. Dong Zhao berkata, di dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang jasanya melebih dirimu, Chuan Perdana Menteri. Bahkan tidak juga Raja Muda Zhou atau Luang. Selama 30 tahun ini kau telah mempertaruhkan nyawamu, kau telah diterpa angin dan bermandikan hujan, kau telah menghilangkan kejahatan dari seluruh kekaisaran, kau telah menenangkan keadaan dan merestorasi kekaisaran. Siapakah negarawan yang dapat disejajarkan denganmu? Ini TDK boleh dilakukan, Chuan Perdana Menteri. Kau mengumpulkan kekuatan untuk membangkitkan rasa kebenaran pada rakyat. Dan dengan kekuatan itu kau mengembalikan otoritas kekaisaran. Sekarang kau harus tetap loyal kepada kaisar. Orang yang bajik mencintai rakyatnya TDK akan melakukan hal ini. Cao Cao tidak senang dengan kata-kata ini. Dong Zhao lalu berkata, bagaimana kita dapat mengecewakan keinginan banyak orang hanya karena perkataan satu orang saja? Lalu sebuah surat dikirimkan kepada istana dan ambisi Cao Cao dan keinginannya segera disetujui dengan gelar Raja Muda Weid ditambah pula dengan sembilan kekhormatan. Aku tidak pernah berpikir akan melihat hari ini kata Ksun Yeu sambil menarik napas dalam-dalam. Kata-kata ini sampai ke telinga Cao Cao dan dia marah. Dia menganggap bahwa Ksun Yeu sudah tidak lagi akan membantu dia atau mendukungnya lagi. Pada musim dingin di tahun ke-17 masa jalanan tahun ke-22 masa pemerintahan kaisar ksian. Cao Cao memutuskan untuk mengirim pasukan ke Tanah Selatan dan memerintahkan agar Ksun Yeu ikut. Ksun Yeu mengerti dari hal ini bahwa Cao Cao menginginkan kematian dirinya, akhirnya dia menolak penunjukan itu dengan alasan sakit. Suatu hari ketika Ksun Yeu berada di rumahnya, dia menerima sebuah kotak yang dikirimkan untuknya berserta surat yang ditulis oleh Cao Cao. Dia membuka kotak itu dan tidak menemukan apapun di sana. Dia mengerti dan dia membunuh dirinya sendiri dengan meminum arak beracun dan mati. Dia berumur 5-2 tahun ketika itu. Berita kematian Ksun Yeu tiba pada Cao Cao dalam suratnya yang dikirim oleh Ksun Yun anak dari Ksun Yeu. Lalu Cao Cao menyesal telah melakukan hal ini dan dia memerintahkan agar pemakaman Ksun Yeu dilakukan dengan tata kera bangsawan. Dia juga memberikan gelar kebangsawanan bagi Ksun Yeu. Pasukan utara kemudian mencapai sungai Ruk Su di mana kemudian Cao Cao mengirim pasukan pendahuluan sebanyak 30.000 prajurit di bawah Cao Hang untuk mengarungi sungai. Segera Cao Hang melaporkan, kapal-kapal perang musuh menutupi tepi sungai tetapi tidak ada tanda-tanda pergerakan. Merasa curiga Cao Cao memimpin pasukannya menuju sungai untuk melihat musuh dan menempatkan pasukannya. Di sungai dia melihat kapal-kapal perang berbagai jenis dibariskan menurut tempatnya masing-masing, setiap divisi ditandai oleh bendera yang berbeda-beda. Peralatan tempur mereka berkilapan terkena sinar matahari. Di tengah-tengah kapal itu ada kapal perang besar dengan panji-panji perang bertuliskan penguasa daerah selatan, San Kuan. Dialah seharusnya anak yang ku punya. Tidak seperti anak-anaknya Liu Biao, kata Cao Cao dengan penuh kekaguman. Tiba-tiba, bunyi ledakan terdengar dan kapal-kapal perang itu berlayar ke arahnya. Pasukan Cao Cao segera mundur dengan segera. Pasukan San Kuan lalu menekan posisi pasukan Cao Cao yang sedang melarikan diri. Tetapi dari arah selatan muncul lagi pasukan yang dipimpin Oeha Handang dan Zotai sehingga Cao Cao terkepung. Tetapi di saat itu Ksutiu yang membawa 10.000 prajurit elit Cao Cao segera membuka jalan dan menolongnya. Mereka menerjang masuk ke tengah-tengah pasukan selatan yang sudah mendarat di tepi sungai untuk menolong tuannya. Ksutiu berhasil membunuh beberapa pulih prajurit selatan sebelum kembali mengawal Cao Cao. Ketika Cao Cao kembali ke kemahnya, dia segera memberikan imbalan pada Ksutiu yang menyelamatkan nyawanya. Dan dia memarahi para jenderal lainnya yang terlalu cepat melarikan diri. Kalian membuat semangat pasukan menjadi tumpul. Dan jika kalian melakukan hal ini lagi maka aku akan menghukum mati kalian. Terima kasih telah menonton!